Baru sebentar sih dari awal 2014 2014, sekarang 2023, berarti kurang lebih 9 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami TV RT7 Sebenarnya dari tadi kita muter-muter Cuman pas menemukan jajanan ini Tepatnya di Kecamatan Pusaka Jaya Di depan SMPN 1 Pusaka Jaya Hari ini kita akan mereview jajanan anak sekolahan masa kini Baik kita langsung saja tanya-tanya ke pedagangnya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Mohon maaf mengganggu sibuk nih Biasa persiapan untuk kita ngasih minum anak-anak Semakan anak-anak Unten Kang dengan anak Kang siapa Kang? Akang Tamim atau Akang Kojek lah hari anak-anak Kalau dijualan gitu Dan saya Kang Odoi Baik Kang Ngomong-ngomong masalah Kang Kojek nih viralnya Ini biasanya kalau namanya anak-anak Kang Kojek Mangkal disini Sudah berapa tahun Kang? Dari tahun berapa Kang? Baru sebentar sih dari awal 2014 2014 Sekarang 2023 Berarti kurang lebih 9 tahun Nah untuk masalah Kang sendiri nih Yang saya ketahui kan dulu pernah tahu bulat Sekarang ini jualan apa lagi nih menunya Untuk hari ini nih Untuk saya cicipi nih Kalau hari ini sih biasanya Kalau di anak sekolah ya emang mangkalnya di sekolahan Jadi ya basicnya itu paling ya ini aja Baso ayam sama es Terus? Sekarang maklor Kalau dulu sih waktu lagi COVID aja Itu jadi diselingin Sewaktu anak sekolahnya belum masuk kan Jadi ya daripada nganggur Ya mending muter-muter aja bawa tahu bulat Untuk omset sendiri nih ya Dari pagi sampai jam berapa disini? Star jam berapa pagi paginya? Kalau setar sih jam setengah sepuluhan lah Setengah sepuluh sampai? Setengah lima Disini? Ya sampai setengah lima Baik untuk para pengendara motor Untuk wilayah kecamatan Pusaka Jaya Dari perempatan Pusaka Ratu Untuk arah Kebojong Barangkali pengen yang namanya Basokua Ada Maklor Kemudian ada Lumpi ya Silahkan datang saja ke depan SMPN 1 Pusaka Jaya Disini masih standby sampai jam 5 sore Untuk masalah harga Ya nggak tahu nih Kita tanya-tanya dulu nih Ya kan Untuk masalah Basokua Minimal harus berapa belinya nih harganya? Kalau untuk Basokua sih ya Dari anak-anak sampai kalangan orang tua juga masuk sih Mulai dari Rp2.000 sampai ya Nggak terhinggal lah maksudnya Jadi kan kejangkau gitu Tapi untuk Maklor sendiri ya Ya ada juga porsi yang Rp2.000 Tapi kita jualnya ya porsi yang standar aja Rp5.000 Kalau ada toppingnya beda lagi gitu Kalau ada topping ayam Topping sosis atau topping Basok Kita tambahin ya Rp2.000 Ya nggak apa-apa dia mau beli Ayo sini-sini beli Nggak apa-apa beli Ayo Baik untuk harga Basokua sendiri Dimulai dari harga Rp2.000 boleh Rp3.000 boleh Maunya berapa dilayanin Dan untuk Maklor sendiri Minimal harga Rp5.000 Apabila ada toppingnya nanti beda harga lagi Ya